Terima kasih Tetapi kalau kita rencanakan kan belum tentu sukses Betul Yang punya rencana saja belum tentu sukses Apalagi yang tidak punya rencana Oke sekarang yuk kita lihat Esensi dari target Niat awal mengapa kita harus punya tujuan Kalau kita mau pergi ke Surabaya dari Jakarta Ini kan tujuan Kalau ada jembatan yang putus di sana Apa yang kita lakukan Kan terhalangi dalam perjalanan Apa yang kita lakukan Cari jalan lain Tujuannya sama Itu loh Orang kalau tidak punya tujuan dalam Sorry kalau tidak punya tujuan dalam hidupnya Kejadian yang tidak disukainya sehari-hari Bisa membuat dia mau kemana Karena dia tidak punya Satu tujuan yang membuatnya Berorientasi Dari sudut manapun ke situ Makanya rencana itu harus Akan tercapek Tidak ada yang bisa menjamin itu bagian dari yang gaib Di masa depan Tetapi kalau kita tidak punya tujuan Yang terjadi dalam keseharian kita Membuat kita kehilangan arah Oke jadi tujuan utama Esensinya adalah bahwa Tujuan itu dibutuhkan Supaya dalam penyesuaian diri kita Terhadap yang terjadi dalam keseharian Tetap mengarahkan kita pada Yang kita impikan Atau yang kita cita-citakan Sudah Satu lagi Orang yang punya tujuan Lebih hemat Menggunakan apapun Karena tidak kesana dulu Tidak kesana dulu Karena dia jelas Maksud dari lebih hemat Menggunakan apapun Terutama adalah Menggunakan hidupnya Hidupnya tidak diboroskan Untuk ini Untuk itu Untuk ini Untuk itu Hidupnya lurus Sekarang yang diinginkan Ini loh yang disebut Sukses semudah mungkin Sukses semudah mungkin itu Bisa empat puluh tahun Bisa lima puluh tahun Kok lima puluh tahun sukses Ya untuk orang biasa Empat ratus tahun Orang ini enam puluh tahun Mencapai yang dilakukannya Tapi kebesaran dari yang dicapainya Membutuhkan orang biasa Yang tidak fokus empat ratus tahun Itu namanya sukses semudah mungkin Gampangnya ya memang Oke Tiga puluhan sudah sukses Oke Empat puluhan sudah sukses Tapi yang penting adalah Besarnya yang dicapainya Nah besar yang dicapainya Ini berarti besar Kemanfaatannya Bagi sesama Bagi perlindungan alam Bagi pemulihaan ciptaan Tuhan Ini besar Rencana Harus Karena kita perlu Untuk memfokuskan semua energi Ke satu titik Terus begini Bagaimana kalau salah Kita salah Tujuan Salah target Kita harus percaya pada konsep Kasih sayang Tuhan Tuhan tidak sampai hati Membiarkan orang baik Salah arah Dituntun Mencoba Kesana Ketemu penasehat Mencoba Kesana Ketemu Kekasih palsu Mencoba Kesana Gagal Pernikahannya Itu Sehingga Dia bilang Oh iya ya Seharusnya aku kesana Ternyata Dia lihat Oh my god Ini mungkin Yang dikatakan orang Bahwa Kadang-kadang Sukses itu Comes From The Misstep Kadang-kadang Sukses itu Terjadi Salah langkah Ke arah Yang tepat Apa artinya Salah langkah Ke arah Yang tepat Salah langkah Karena itu Bukan maksudnya Ke arah Yang tepat Arah yang dimaksudkan Tuhan Baginya Salah langkah Karena maksud Dia mau kesana Tapi karena Disayangi sekali Oleh Tuhan Disalahkan Misstep Jadi jangan Kecil hati Kalau salah Langkah Kalau selama Niatnya Baik Kesalahan Dalam Tujuan Yang baik Tetap Lebih baik Daripada Berhasil Mencuri Berhasil Korupsi Berhasil Menjabat Untuk korupsi Nah jadi Apakah harus ada Rencana Untuk sukses Ya harus Soal rencananya Bisa tercapai Atau tidak Tapi yang pertama kali The best plan Is you Kan you are Your best plan Jadi rencananya apa Aku bergantung Pada diriku Kalau aku Tidak punya Rencana pun Aku akan sukses Contohnya saja Orang yang pintar Main bola Akan hidup Di seluruh dunia Dia katakan saja Backpacknya Waktu tidur Dicuri di kereta api Oke Passport hilang Baju hanya tinggal Baju yang dipakainya Uang gak ada Dia kelaparan jalan Di kampung Di negara yang Tidak dikenalnya Tidak ditahunya Bahasa gak kenal Dia lihat sekelompok Anak muda Main bola Dilihat di lapangan Dia sebagai seorang yang Ahli dia bilang Ini anak-anak Masih amatir ini Mainnya gitu kan Gitu Terus Polanya Tidak kemana-mana Ih tahu-tahu Bolanya ngelinding Ke arah dia Gitu Gawang Gawang 100 meter ya Melenceng Ke dia 125 meter Dia tendang Masuk Ke gawang yang sana Apa yang dilakukan oleh Oleh 22 orang ini Plus Coachnya Plus semua Penggembira Apa yang dilakukan Tendang Tendang mas Waktu tendang Dia udah jalan Kan dia mau Cari kedutaan Waktu tendang Dia gak lihat lagi jalan Masuk Apa yang dilakukan Dikajar Ikut kita Ikut kita Ikut kita Mana Ikut persema aja Gitu Gak Persif aja Gitu Nah itu loh Diperebutkan gak Dia bilang No language No language I cannot speak your language It's okay It's okay Money Money You know money Gitu Dolar Money Itu loh Berarti anak muda itu harus betul-betul punya kemampuan Yang dihargai orang Dimanapun dia berada Coba bayangkan Kalau katakan kemampuan itu bisa dihargai sekali Di magelang Hebat sekali Di Mojokerto Atau dia memang mau mendirikan K-pop Band K-pop Kediri Gitu Dan itu bisa Dan jadi kalau gitu Sukses harus direncanakan Dan rencana terbaiknya adalah Kualitas pribadi Anda Gitu Sampai jumpa